Nomor 77 Suatu cahaya monokromatis di udara mempunyai frekuensi 6 x 10 pangkat 14 Apa itu monokromatis? Mono itu artinya satu Kromatis ini ya mungkin frekuensi ya Intinya cahaya itu hanya satu frekuensi Jadi hanya pada warna tertentu saja Ya beda frekuensi beda warna ya Jika cahaya dilewatkan pada sebuah medium dengan indeks bias 1,5 Berarti N sama dengan 1,5 Kalau tidak ada keterangan N udara ya ini adalah satu Ya sama dengan N di ruang hampa Nah hubungannya apa? Sin I, sin I itu senar datang ya Persin R, R itu adalah sudut pantul atau sudut biasnya ya R itu berasal dari kata reflection Ya sama dengan V1 per V2 Ya sama dengan N1 per N2 Sama dengan N2 per N1 Maaf ini kebalik Jadi gini ceritanya Semakin besar Nnya Ya kecepatannya semakin kecil Ya semakin rapat Kecepatannya semakin kecil Seperti gini Kalau jalanan asfal kan mobil jalannya cepat Itu indeks biasnya itu kecil asfal misalnya ya Jadi disini lancar Begitu keluar ke jalan tanah Indeks biasnya besar Artinya jalannya itu lebih sulit dilalui Nah akhirnya mobil akan melambat Analgian seperti itu Jadi seperti kecepatan mobil tetap jalan Atau ini berumput gitu kan agak menghambat Gesekannya besar Oke ini sama dengan Lambda 1 Per Lambda 2 Semakin Cepat Dengan frekuensi yang sama Panjang gelombangnya juga Semakin besar Ya Jadi rumusnya adalah V sama dengan F kali Lambda Jadi hubungan ini Seharusnya mudah diingat Ya Oke Sekarang Yang satu Kita analisa cepat rambat cahaya Dalam medium adalah ini 2 kali 10 pangkat 8 Kita masukkan ke rumus Ya V1 per V2 Sama dengan N2 per N1 Nah 2 ini adalah medium 1 ini adalah udara Ya Cepat rambat dalam medium Berarti yang ditanyakan adalah V2 nya Ya Nomor 1 Maka V2 Ya Sama dengan Ini Ini dibalik ya N1 per N2 dikali V1 Ya N1 nya V1 ya N1 nya adalah udara 1 Dibagi 1,5 Dikali V1 V ini adalah kecepatan udara Di Di udara Ya Kecepatan cahaya di udara itu C Ya V sama dengan C Sama dengan 3 kali 10 Pangkat 8 Kalau tidak ada terangan seperti itu ya Jadi Ini 3 kali 10 pangkat 8 Ini bisa kita coret Dapat 2 Maka ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon Berarti ini benar Ya Sedangkan 1 benar 3 pasti benar Ya Kita buktikan Biar enak Ya Jadi Hubungan Kecepatan dengan lambda Jadi Atau Ini sudah ada frekuensi Bisa dihitung gini aja ya Lambda sama dengan V per F gitu ya Frekuensinya kan sudah ada disini Jadi kecepatan adalah 3 kali 10 pangkat 8 Ya F nya Ini 6 kali 10 pangkat 14 6 kali 10 pangkat 14 Jadi ini akan sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Jadi ini benar ya 5 kali 10 pangkat Min 7 Memang 1 benar 3 pasti benar Ini 3 Benar Sekarang kita Cek yang 2 2 Kita cek Panjang gelombang cahaya Dalam medium Nah Nomor 2 ini Berarti panjang gelombang Di dalam medium Kita gunakan Hubungan ini Ya Dengan N nya Ini kan sudah Ketahuan ini Panjang gelombang Di udara Ya Jadi Ini Lambda 2 Per Lambda 1 Ya Saya balik ya Lambda 2 Per lambda 1 Adalah Ini Berbanding terbalik ya Antara lambda dengan N Jadi N 1 Per N 2 Maka lambda 2 Sama dengan N 1 nya Dalam udara 1 N 2 nya adalah 1,5 Ini dikali Lambda Satunya Adalah ini tadi Di udara 5 x 10 Min 7 5 x 10 Min 7 1 Per 5 Ini 3 Per 2 Jadi Kalau dibalik Menjadi 2 Per 3 Kali 5 x 10 Min 7 Ya Ini Dapat Sekitar Sekitar 3,3 x 10 Pangkat Min 7 Nah Ini Salah Ya Kalau 2 Salah Pasti 4 Salah Ya Jadi Kita hitung ya Biar enak Frekuensi cahaya Dalam medium F Ya Langsung saja Ini adalah 3 x 10 Pangkat 8 Ya Pakai rumus Ini ya F Sama dengan B bagi Lambda Lambdanya Adalah Ini 3,3 Ini 10 Per 3 Ya Sebenarnya Lebih tepatnya Dikulis Seperti ini Kali 10 Pangkat Min 7 Ini Sama dengan 9 Per 10 Kali 10 Pangkat 15 Ya 9 Per 10 Ini 0,9 Ini Berkurang 1 Jadi 9 x 10 Pangkat 14 Nah Ini jelas Salah Ya Jadi 1 Dan 3 Benar Jawabannya Adalah B Oke Ini pembahasan Untuk nomor 77